. Himbauan maraknya aksi kejahatan kegiatan pemasangan banner dilakukan Kapol Subsektor Ambarawa. Pringseu jejak kasus info dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana curanmor Kapol Subsektor Ambarawa Aibda Budi Hartono memberikan himbauan kepada masyarakat agar bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri dengan cara menambahkan kunci tambahan pada saat memarkirkan kendaraannya dengan memasang gembok di cakram kendaraannya. Senin tanggal 13 Maret tahun 2023. Kapol Subsektor Ambarawa Aibda Budi Hartono bersama anggota melaksanakan giat preemptif pemasangan banner himbauan curanmor di pasar pekonsumber agung kecamatan Ambarawa sekaligus menyampaikan kepada masyarakat agar memasang kunci pengaman tambahan saat memarkirkan kendaraan sepeda motor. Saya selaku Kapol Subsektor Ambarawa menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat saling berkoordinasi dan melaporkan kepada kepolisian terdekat, bila mana terjadi tindak kejahatan di wilayahnya masing-masing, terlebih apabila ada kasus pencurian kendaraan bermotor, agar sebisa mungkin melaporkan, jelasnya. Saya juga mengingatkan kepada masyarakat untuk sama-sama saling menjaga keaman di wilayahnya masing-masing, dengan cara yang sangat sederhana, kita dapat menjaga kendaraan agar aman dari kasus pencurian, contohnya kita tambahkan gembok di bagian cakram, atau kita tambahkan kunci pengaman tambahan, ujarnya. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Pringseu untuk bersama-sama menjadi polisi bagi dirinya sendiri, agar senantiasa waspada dan tetap memberikan kunci tambahan di gerbang pintu rumah maupun sebagainya, ataupun di kendaraan masing-masing bila akan diparkir, imbuhnya. Dengan maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Pringseu ditambah adanya laporan pencurian lainnya, kami selaku aparat penegak hukum akan menindak tegas pelaku kejahatan dengan terukur dan terarah, tandasnya, Bambang Hartono jejak kasus Pringseu Lampung melaporkan. Pada siang hari ini kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pencegahan terjadinya curanmor. Jadi pada kesempatan ini kami menghimbau kepada Bapak Ibu semua untuk berhati-hati pada saat memarketkan kendaraannya. Kita lebih baik mencegah daripada mengobat kalau kita sakitnya ya. Jadi bagaimana caranya kita tambahkan kunci pengaman. Kita tambahkan kunci pengaman berupa gembok di cakramnya, karena hal tersebut sangat menghambat. Karena prinsip pelaku curanmor itu lengbet. Lengbet itu melengsabet. Lengbet dia. Dia tidak pakai lama. Ada kesempatan dia kerja. Namun, selalu kita menggunakan gembok pada sekarang itu menghambat. Begitu ada hambatan akan ditinggalkan. Itu salah satunya. Jadi mari sama-sama kita sayangi harta milik kita. Yang harganya puluhan juta hanya dengan gembok yang harganya Rp20.000. Itu demi keamanan kita bersama. Jadi mari kami mengajak orang serta Bapak Ibu sekalian untuk menjaga harganya masing-masing. Bisa Pak ya? Ya. Jadi kami di sini anggota terbatas. Tanpa bantuan bersama dari Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mengamankan wilayah Ambarawa itu sendiri. Dan kalau kita sama-sama menyajari, kita jaga bersama di wilayah sekalian Ambarawa. Begitu, terima kasih. Semoga Ambarawa selalu aman. Terima kasih. Terima kasih. Izin Pak Kapol Subsektor, bagaimana langkah-langkah Pol Subsektor Ambarawa dalam menangani terjadinya tindak pidana curanmor Pak? Oke, terima kasih. Mohon izin. Kami menyampaikan dari jajaran Pol Subsektor Ambarawa, Pol Sekuruh Kota, dalam rangka pencegahan atau preventif terjadinya curanmor di wilayah hukum Ambarawa, kami memiliki yaitu berupa banner-banner timbawan untuk waspada terhadap curanmor. Dan yang kedua, kami sosialisasi ke pasar-pasar memiliki pindu kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan cara menambahkan kunci pengaman, kunci ganda berupa gembok pada saat memarkirkan kendaraannya, baik di pasar ataupun di rumah-rumah. Mungkin itu langkah-langkah dari kami. Selanjutnya, yang ketiga, kami pun melaksanakan patroli. Dalam langkah pencegahan, kami patroli ke wilayah hukum Ambarawa, ke tempat-tepon ke patah-patah. Dan harapan kami kepada masyarakat Ambarawa untuk bisa meningkatkan sis kamling, yaitu ronda malam dalam langkah pencegahan juga untuk menjaga kamprimas di malam hari. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.